Di video kali ini, gue akan menerangkan gimana cara daftar jadi Shutterstock Contributor di tahun 2024. Sampai ke cara aktifasi akun Shutterstock Contributor kalian. Kita mulai aja. Oke, balik lagi ke channel gue di Reski Paranata. Di channel ini, kalian bisa mendapatkan banyak informasi seputar bagaimana cara menjadi seorang microstock kontributor. Jadi, biar nggak ketinggalan info menarik dan update-update menarik lainnya, klik subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Gue Reski merupakan seorang kontributor yang saat ini udah memiliki pengalaman 6 tahun lamanya, memiliki portfolio lebih dari 10.000 portfolio di Shutterstock dan 2.000 footage di Shutterstock juga. Gue juga udah berjualan di banyak tempat. Nah, untuk itu, langsung aja gimana sih cara membuat akun dan aktifasi Shutterstock Contributor di tahun 2024. Kita mulai. Nah, biar enak gue langsung keluarin layar di sebelah kiri ini. Di sebelah kiri gue, di sebelah sini. Mungkin di layar di sebelah kanan apa di sebelah kiri gue, nggak tahu pokoknya. Di sebelah sini, udah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini gue udah membuka link gue yang nanti gue akan share di deskripsi. Di link ini, di blog gue ini terdapat review dan link daftar kontributor microstock. Di dalamnya ada banyak banget. Mulai dari Shutterstock, ada Adobe Stock, terus juga ada Deposit Photos, 123 ARF, Pond5, Big Stock, AM, Dreamstime, iStock, FreePick, dan Enfanto Market. Nah, udah cukup lengkap teman-teman. Kalau kalian pengen daftar-daftar, kalian bisa di daftar di link yang gue taruh di deskripsi. Selanjutnya, gue langsung aja, karena ini kita ngomongin cara mendaftar di Shutterstock. Kita langsung klik aja. Klik daftar Shutterstock. Nah, ini langsung diarahin ke summit.shutterstock.com. Buat teman-teman yang masih bingung, teman-teman yang nggak ngerti, kok beda ya Shutterstock.com sama summit.shutterstock.com. Nah, ini ada perbedaan. Kalau kita ngomongin Shutterstock.com, itu adalah untuk pembeli. Jadi, kalau teman-teman nggak sengaja daftar di situ, biasanya dimintain kartu kredit atau bank. Itu kalau kalian mau beli foto di Shutterstock. Akan tetapi, teman-teman, kalau di summit.shutterstock.com, ini untuk jadi kontributor atau tukang jual fotonya. Dan ini tidak dikenakan biaya sama sekali sampai kalian payout. Jadi, kalau ada teman-teman yang mungkin ada jasa membuatkan akun Shutterstock dan sebagainya, please jangan percaya karena bisa jadi itu adalah scam. Karena setau gue, kalau kita mau daftar di Shutterstock jadi kontributornya, dari awal sampai gajian pun kita tidak mengeluarkan uang spesial pun. Nah, balik lagi. Ini udah ada ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini, langsung aja klik get started di sebelah sini. Nah, begitu get started, nanti teman-teman akan mengisi akunnya diisi full name. Full name ini kita bisa isi katakanlah namanya adalah reski peradata. Nah, display namenya, karena aku udah punya akun di sini, aku akan kasih nama Repraya Image. Nah, ini kita masukin emailnya. Emailnya adalah reprayaimage.gmail.com Oke, bentar gue cek dulu, takutnya gue salah. Terus masukin passwordnya, silahkan passwordnya ini password bikin baru ya teman-teman. Bukan password yang kalian punya ya. Kalian bikin baru aja, misal gue mau bikin passwordnya adalah... Apa ya? Bentar, gue skip dulu ya. Begitu kalian udah isi passwordnya, jangan langsung aja klik kotak centang. Nah, setelah itu langsung klik get started. Nah, ini udah teman-teman langsung udah kedaftar biasanya. Nah, ini minta di I'm not a robot. Gue klik dulu I'm not a robot. Set, kita langsung muter. Nah, ini langsung verify. Kebanyakan dari teman-teman itu punya masalah di verify password. Padahal, ini tuh caranya gampang banget. Kalau kita nak klik dari sini, pindahin ke Gmail ini, terus kalian pengen verify tapi nggak bisa di klik muter-muter-muter terus, caranya gini teman-teman. Kalian bisa lihat di sebelah ini ada tulisnya, please click here to verify your email. Nah, kebanyakan dari teman-teman itu sebenarnya kena bug. Bug dalam artian error. Jadi, kalian nggak bisa verify-verify sehingga akun kalian nggak aktif-aktif. Nah, untuk verifikasinya, caranya sederhana, kalian tinggal klik aja di sebelah sini, terus di copy link. Nah, di copy link, kalau sudah di copy link, di klik tahan terus, terus klik copy link. Begitu di klik copy link udah selesai, kalian buka di Google Chrome lagi, kalian paste link-nya di URL atas itu. Paste, langsung kita masuk. Set. Nah, ini harusnya udah bisa, udah aktifasi. Yes, nah, udah aktifasi. Terbukti ya teman-teman ya, cara aktifasinya itu sebenarnya sekarang kayak gitu. Karena banyak mungkin, gue nggak tahu ada error di bagian apanya, apakah di Shutterstock-nya, ataukah di HP teman-teman, ataukah juga di Google Chrome-nya, atau apa. Cuman, cara inilah yang, cara paling gampang. Gue kemarin bantuin teman gue untuk mendaftarkan di Shutterstock di tahun sekarang, dan ketika mau verify, nggak bisa-bisa. Akhirnya, gue menggunakan cara ini, dan terbukti berhasil. Nantinya, teman-teman, kalau kalian pengen daftar di banyak platform, dan ketemu masalah yang sama, gunakan metode yang sama yang gue udah ajarkan di video kali ini. Jadi, kalian nggak perlu pusing, nggak perlu bingung juga, gimana cara verifikasi akunnya. Karena banyak banget nih, pertanyaan masyarakat, kok nggak bisa daftar akun ya, kok nggak bisa daftar akun, dan sebagainya gitu. Padahal ya, tinggal verify aja gitu. Mungkin, tapi cara verifinya, verifinya beda-beda. Nah, gue lanjut next. Biasanya, begitu di next ini, teman-teman akan disuruh mengisi informasi-informasi seputar alamat dan sebagainya. Ini, kita kasih tahu cara ngisinya, teman-teman. Country, jelas kita memilih Indonesia. Ini kita pilih Indonesia aja. Scroll sampai ke Indonesia. Mana Indonesia? Indonesia. G-H-I. Nah, ini dia. Nah, address line ini, teman-teman, silakan diisi alamat lengkap kalian. Sampai ke nomor rumahnya ya. Terus, apakah address line 2 itu perlu diisi, mas? Jawabannya, nggak perlu. Kalau teman-teman udah ngisi di address line pertama, nggak perlu diisi address line kedua. Terus, terus ada ini, city, isi kota, provinsi, zip code itu adalah kode pos. Terus, kalau ini, mailing address, ini kotak centang aja, langsung samain, dengan alamat yang di atas, kita nggak perlu bikin lagi, langsung klik next. Biasanya. Next dulu. Udah di klik. Nah, langsung ngisi foto kalian. Langsung disuruh upload foto. Ya. Teman-teman, semudah itu, sesimpel itu untuk daftar akun di Shutterstock di tahun 2024. Nggak perlu isi rekening bank, nggak perlu top up-top up segera. Kalau kalian kesulitan untuk verifikasinya, gue udah kasih tips entry-nya untuk verifikasi account. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you udah menyimak di video kali ini. Semoga buat kalian yang baru mau mulai di tahun 2024, segera daftar dan mencoba menjadi kontributor. Kalau ditanyain, mungkin ada yang ditanya, Mas Reski, mulai di hari 2024, saya baru bikin akun. Terus, saya cuma punya HP. Apakah bisa untuk menjadi seorang microstock kontributor? Jawabannya, bisa, teman-teman. Bisa, karena balik lagi bahwa memulai itu adalah langkah yang berat. Kalau kalian ingin memulai, segeralah untuk memulai aja. Nggak perlu mikir sana-sini. Pakai alat seadanya, cobain teknik fotonya dilengkapin. Nyimak channel ini, ada banyak banget informasi-informasi yang kalian bisa dapetin di situ. Kalau nggak, ada teman-teman lain juga seperti Mas Fajrul, ada Daily State Project, ada Mas Bima Aditya yang bisa kalian ikuti juga channel-channelnya, sehingga kalian bisa dapetin info-info seputar microstock secara gratis di YouTube. Kalau teman-teman pengen nih, belajar secara runut dari awal sampai akhir, memahami industri-nya seperti apa, teknik fotonya seperti apa, teknik keyboarding-nya seperti apa, sampai ke distribusinya, gue udah siapin juga di microstocker.id. Jadi, kalau kalian ingin join di situ, gue ada kode diskon pemula, kalian langsung klik join aja, langsung bisa dapetin, menyimak berbagai video dan rekaman-rekaman kelas yang gue udah bikin. Nggak cuma itu juga, teman-teman, ada banyak banget fasilitas-fasilitas lainnya, seperti download-down dari secara gratis, dan lain sebagainya di microstocker.id. Buat teman-teman, lebih baik konsisten dan persisten dibandingkan tidak memulai-mulai. Kalau kalian mulai sekarang, kalian harus komitmen untuk konsistenin ini sampai setahun ke depan. Jangan sampai teman-teman berhenti dengan jalan, ataupun merasa, wah sulit dan ini dan sebagainya gitu. Mulai aja dulu. Kalau kalian nemu kesulitan, cari solusinya. Dan ingat, buat teman-teman yang baru mulai, atau daftar akun setelah lihat video kali ini juga, jangan pernah fokus ke uang. Karena banyak banget nih, pemula yang pengen banget, kayak aku mau fokus ke uang, kefokus ke uang, mas biar aku bisa dapetin uang, jajan lebih dan sebagainya. Jawabannya itu salah ya, teman-teman. Itu kurang tepat. Kalau kalian baru memulai sekarang, yang kalian harus fokuskan adalah gimana cara memahami proses jualan stock fotonya. Kalian enjoy, kalian happy dengan cara menjual fotonya, dan kalian happy juga untuk berkaryanya juga. Jadi, fokusnya ke situ. Nanti ketika kalian bisa memberikan hasil yang terbaik di situ, gue yakin, penghasilannya akan ngikutin. Itulah pengalaman gue selama 6 tahun, menjadi seorang Microsoft kontributor. Oke, gitu aja. Gue Reski. Jangan lupa follow Instagramku di atreski11. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di channel-channel gue, di Telegram, Instagram, ataupun WhatsApp. Gue taruh link di deskripsi, biar kalian gampang untuk dapetin informasi seputar Microsoft secara lebih up-to-date. Gitu aja. Thank you udah nyimak. Salam Cuan. Salam Cuan.